Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hamdani BPG Angkatan 2019 akan melaksanakan uji kinerja pada Satuan SMK Negeri 1 Benda Ndia Program Studi Pendidikan TNI Nusin Negeri Padang Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Selamat pagi Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Untuk memulai pelajaran kita untuk program ini dan KPM ini juga berdoa untuk berdoa bagi serapan kepada kita masyarakat Oke Pak Sebelum mulai kita berdoa sesuai dengan musik Berdoa 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 Apa? Apa? Ada? Ada di luar Oke, kita bergabung pada di luar ini ya Terima kasih Oke, terima kasih Ustaz Untuk Sebagai rasa nasionalisme Untuk nasionalisme kita kepada rakyat ini Atau bangsa ini Kita akan menyanyikan lagu Bangsa kita, lagu Jusia Raya Yang dipimpin oleh Ketua kelas Untuk ketua kelas kami bisa Ketua satu action Untuk menyanyikan lagu bangsa Jusia Raya Seluruhnya pendiri Ketua kelas N pla что Indonesia Namain Kristus pain Oraku Bisa Kalau Aku tying Wa You Indonesia kebangsaanku, bangsaan tanah airku Manalah kita berseru, Indonesia berseru Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaan ku, rakyatku semuanya Bagulah dimana, bagulah badannya, untuk Indonesia Indonesia, merdeka, merdeka, anakku, negeriku, yang kuji, Indonesia Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah negeriku, Indonesia Terima kasih, anakku, dan selanjutnya kita akan masuk pelajaran tentang teknik pengalasan BTAW atau TIK Oke anak-anak, yang perlu kita ketahui dalam pelajaran BTAW ini, kita harus mengetahui kondisi dasar Di sini, masuk pelajaran dasar, sudah satu, menerapkan, jadi pengalasan pelat dengan pelat pada sambungan di sudut posisi bawah tangan Dengan gas, gas, tanggel Terus selanjutnya, melakukan pengalasan pelat dengan pelat pada sambungan di bawah tangan dengan gas, gas, tanggel Menentukan pelat dengan 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 pelat pada sambungan di sudut posisi di bawah tangan dengan gas, tanggel menentukan peralatan yang digunakan pengalasan pelat dengan pelat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan gas gas hansen sesuai dengan fungsinya 3. menjelaskan cara merawat mesin gas gas hansen sesuai SOP standar operasional indikator yang harus ditertahui 1. menuntutkan fungsi peralatan utama dan alat bantu pengalasan pada mesin gas gas hansen menurut jenisnya 2. menentukan peralatan yang digunakan pengalasan pelat dengan pelat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan gas hansen dalam peruntik sesuai fungsinya 3. menjelaskan cara merawat mesin gas hansen sesuai dengan SOP 4. merancang latar kerja pengalasan pengalasan pelat dengan pelat sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan gas gas hansen dan seterusnya tujuan pelatih ini yang pertama adalah memahami cara mengesip mesin dan peralatan lainnya 2. memahami cara pengasangan tungsten dan penungkapannya 3. memahami padel dan kontrol pada mesin dan sempat memahami cara menghidupkan mesin dan mencoba sampai berdasarkan spesifikasinya dan kelima melakukan pengalasan elektroda dan melakukan percobaan penyalaan busur api jadi mencoba untuk menghidupkan penyalaan busur jadi mencoba untuk berdasarkan dengan melakukan kapal di situasi tersebut dan reka-rekaan penyalaan busur Terima kasih. 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 Terima kasih.